Intro Apa kabar Konco Web TV bertemu lagi dengan Hersa dalam Warta Media hari ini Empat berita terbaru yang terjadi di Wonosobo akan Hersa sampaikan selama beberapa menit ke depan Dikutip dari media cetak Wonosobo Express dan Jawa Post Radar Wonosobo Jangan lupa subscribe dulu official Wonosobo TV Berita pertama puting beliung 23 rumah di dua dusun rusak Angin kencang disertai hujan lebat dan petir terjadi di kelurahan Wonoroto kecamatan Watumalang Akibatnya 23 rumah di dua dusun mengalami kerusakan Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta Kepala BPBD Wonosobo Bambang Triyono menjelaskan Angin kencang disertai hujan deras dan juga petir kerap terjadi di wilayah kabupaten Wonosobo belakangan ini Salah satunya di wilayah kecamatan Watumalang yang mengakibatkan 23 rumah rusak Dijelaskan angin puting beliung dan hujan deras selain merusak perkampungan juga telah menumbangkan pepohonan di pinggir jalan akses utama kecamatan Watumalang Sehingga arus lalu lintas sempat terganggu Pihak BPBD telah melakukan sosialisasi kepada warga melalui pemerintah desa dan kecamatan terkait kondisi cuaca Hal tersebut untuk menumbuhkan kewaspadaan warga di musim pancaroga ini Berita kedua, 101 balita di Pagerjo mengalami stunting Sebanyak 101 anak balita di desa Pagerjo kecamatan Kertek mengalami stunting Hal tersebut terungkap saat Bupati dan jajaran Forkopimda menggelar tarawih di desa yang berada di kaki gunung Sindoro ini Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menjelaskan bahwa pemerintah desa dan Pemkap telah melakukan intervensi untuk menekan jumlah stunting di desa Pagerjo Salah satunya dengan memberikan program makanan tambahan selama 3 bulan berturut-turut Sementara itu, Camat Kertek Singgih Kuncoro menjelaskan Desa Pagerjo merupakan salah satu desa dengan angka kemiskinan tertinggi Yang ditandai dengan jambanisasi yang masih buruk Jumlah penerima program bantuan yang masih tinggi Angka stunting yang masih tinggi Dan juga angka melanjutkan sekolah yang masih rendah Berita ketiga, Tawur Sarung 6 Remaja Diamankan 6 Remaja Diamankan Aparat Polres Wonosobo pada Sabtu malam kemarin Tawuran ini terjadi di Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo sekitar pukul 11 malam Kasat Samapta Polres Wonosobo AKP Nur Hasan mengungkapkan Bahwa penangkapan para remaja pelaku Tawur Sarung tersebut Bermula dari adanya laporan warga yang merasa resah akan kejadian tersebut Segera petugas menuju lokasi untuk memeriksa laporan tersebut Para remaja belasan tahun ini lantas diamankan di Polres Wonosobo Mereka diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya Didampingi oleh orang tua masing-masing Nur Hasan juga menghimbau kepada semua masyarakat Agar tidak meniru hal tersebut Karena aksi tawuran walaupun menggunakan sarung tetap dapat membahayakan keselamatan jiwa Beralih berita keempat PT Geodipa Energi Unit 1 salurkan sekitar 5.000 paket sembako PT Geodipa Energi Dieng Unit 2 menyalurkan 5.150 paket sembako gratis Dan santunan anak yatim kepada warga sekitar Dieng yang masuk wilayah Wonosobo dan Banjarnegara Penyerahan program CSR tersebut dilakukan di aula baru PT Geodipa Energi Unit Dieng Di Jalan Raya Dieng kilometer 5 Kerasak Mojo Tengah Wonosobo Direktur utama PT Geodipa Energi M. Iqbal Nur secara virtual mengatakan Bahwa pihaknya siap bersinergi dengan Pemkap Wonosobo dan Banjarnegara Serta warga sekitar Dieng melalui program CSR yang ada Selain itu, untuk wilayah Kabupaten Wonosobo PT Geodipa Energi juga telah membantu penanganan kasus COVID-19 Program percepatan vaksinasi Dan membantu program pengentasan kemiskinan Serta penurunan angka stunting Terima kasih kerana menonton!